Halo sobat pecandu naga dimanapun kalian berada di video kali ini ya isinya naga lah mau apalagi ya kan gini pasukannya equipment hero nya kayak begini boy ada fireball, ada double arrow buat queen dan king normal lah ya pake sarung tangan sama ramuan amarah dan ini pasukannya bisa dilihat, spellnya bisa dilihat, isi cacinya bisa dilihat buat mesinnya sih fleksibel sebenernya boy ya cuma kalo di TH11 paling aman sih sebenernya si jebarak sama stone slammer dan langsung ayo kita nyerang war boy ini sih sebenernya udah rata besnya sama kawan cuma gak ada yang bisa diserang lagi jadi kita gaskin aja boy mau gak mau kan sekalian nyari bonus ya sekalian juga ini melihat efektivitas dari serangan giant arrow dan naga boy kita harusnya ini bisa ngambil air defense di arah kanan sama atas nih ya ya tidak kena ternyata tapi ya wis boy kita lanjutkan bed dengan baby dragon ini kingnya kita jalanin dari bawah biar jalan terus ke kiri nanti si jebaraknya di ujung kiri ya di pojokan dengan satu wall breaker buat masuk ke arah eagle buat pk sama king pastinya jadi biarkan saja queennya tiwas ya sudah tidak ada value nya sama sekali boy udah air defense nya gak dapet mengenaskan sekali nasib archer queen ini king gak usah mukul storage sih dia kalau bisa biarkan saja storage nya nanti buat patokan naga pada masuk boy dari mortar jalan ke army camping bagus oke di pojok kiri pasang valkyrie dulu tb-an nah gak ada tesla ternyata ya sudah bagus pasang si jebaraknya kasih wall breaker aman jalan ke eagle kebuka dan spam boy everybody spam gaming buddy dengan warden mode udara bersama fireball yang akan kita lontarkan sebentar lagi dengan spell amarah kanan kiri dulu seperti biasa buka warden ability meledak sayang sekali ya gak ketengah jelek jelek tapi gak apa-apa ini air sweeper 2 di bekuin dulu salah dia ya bikin base nya air sweeper dempet jadi bisa di bekuin dua-duanya ini kan masih ada spell beku 2 nih bisa dipakai nanti aja boy belakangan buat air defense yang tadi gak ketual sama jain arrow archer queen yang payah itu boy sementara eagle sih udah ada yang ngurus king juga udah masuk dengan jain gauntlet jadi aman multi inferno gak perlu di bekuin juga aman-aman aja kita bekuin aja xbow sama air defense di belakang biar jangan membunuh para naga boy walaupun sebenernya ini udah cukup ya gak di bekuin juga tapi bekuin aja gak masalah sementara sisa l poisonnya sama l beku satu lagi pake di xbow aja boleh boy biar gak terlalu banyak yang tiwas naganya masih hidup masih berkeliaran menghancurkan TH menghancurkan kolektornya juga ada wizard sama archer tamat kalo buat farming sih sebenernya gak perlu pake cc banget boy karena kan kadang gak ada yang ngasih beli juga sayang kalo buat farming doang harus all in ya gimana gitu jadi langsung baya boy kita panah asmara dari ujung ke ujung mendapatkan dua air defense yang gak dapet air sweeper gak masalah setidaknya air defensenya menghilang dari peradaban boy apakah archer queen bisa diselamatkan i think yes boy kita spam naga langsung menyelamatkan archer queen semoga archer queennya cepet jalan masuk ke dalam lingkaran warden ability jadi bisa ikut bareng kena grand warden ability kan lumayan boy kasih spela marah warden ability meledak air defensenya hilang lagi ya kena ledakan king mah aman lah ya bisa masuk ke dalam dengan wall breaker bekuin eagle sama air sweeper mau dibekuin lanjut juga boleh boy supaya air sweepernya tidak terlalu bikin bete ya bikin naganya jadi acak-acakan boy dan jangan lupa mumpung lagi even wall breaker selalu bawa super wall breaker yang gratisan itu boy back to the attack ini queen ang masih hidup ya kebetulan nih masih hidup kan dan masih ada king ability boy apakah kita butuh spell beku buat air defense eh sepertinya ditahan dulu boleh ya ini kayaknya bersih-bersihnya nanti hero ini boy kita buka king ability buat jebol temboknya biar lebih cepat lagi boy hmm jebolin jebolin sementara archer queen nyampe ke arah air defense king lawannya ke queen lucu tau aja ya insting laki emang ke queen ngejarnya padahal ada king segede gaban di depan muka tapi tidak dikejar ya sudah biarkan saja masih ada naga juga yang berkeliaran dengan satu spell beku yang mau dipake boleh gak dipake juga boleh tapi kalau aku sih lebih memilih untuk dipake boy ya to be safe walaupun udah safe tapi pake aja poison juga turunin di area yang sama kali aja nanti muncul skeleton disitu muncul gak skeleton? enggak ya? yaudah gak apa-apa boy ada archer juga bersih-bersih naganya juga masih hidup satu yang hidup jelek jelek tapi ya sudah tidak masalah rata ya rata B3 dengan yeh lewat 2 menit yaudah boy kita ganti ya sekarang kita main naga di TH16 ini dia TH16 ku yang cantik jelita boy untuk pasukannya kita tetap menggunakan dragon boy tapi bawa wallbreaker emang gak lupa ya masa iya lagi ipen gak dibawa boy untuk equipmentnya aku pake tetep ya buat queen pake giant arrow boy sama healer puppet juga sebenarnya ini level 17 gak bisa ngancurin air defense mau di upgrade juga kurang tapi harusnya masih berguna boy ini boosting dulu naganya jangan lupa ya buat apa guna giant arrow gak bisa ngancurin air defense jadi gini boy kalau di deket TH ada invisible tower setidaknya kita bisa aktifin dulu invis towernya boy jadi nanti pas pasukan utama masuk naga ataupun nanti battle blim dikirim buat ngambil TH invisible towernya udah gak ngeganggu lagi boy tapi kalau kebetulan nemu lawannya gak pake invisible tower ya sudah boy main aman aja tetep bawa giant arrow namanya juga nge-legend kan kita gak bisa liat lawannya mau kayak gimana dan ternyata mana spell towernya oh di pinggir semua ya poison tower ada di pinggir semua boy ini THnya sih bisa dicolong ya ngomong-ngomong ya jadi kita giant arrow dari mana boy oh dari sudut bawah aja sih ini mak kayaknya gak bakal dapet apa-apa air defense juga gak dapet tapi ya sudah buat bantu king ngambil TH aja kayaknya kalau king solo juga terlalu berat buat ngambil TH karena ada 4 xbow dan ada hero kita gaskin aja kita panah asmaras selebeo gak dapet apa-apa ya sudah aku duga tidak masalah setidaknya queennya bisa bantu barbarian king coba kasih wallbreaker kali ya biar ke scattershot mau gak boy apa telat iya sangat telat boy lagian juga queennya udah terlanjur jalan ke kanan harusnya wallbreakernya agak kanan di arah grand warden statue dan king ability dengan gagah perkasa penuh percaya diri sih harusnya bisa ngambil TH ya bisa gak sih king gendig lagi gendig lagi queen juga udah bantu mukul nah THnya udah aman boy sekarang kita akan melakukan serangan yang sangat terstruktur boy yang sangat berstrategi tapi sebelum itu mesinnya ini ganti dulu pake stone slammer ya jangan lupa terus barsuk buat potong kiri tipis boleh lah supaya naganya gak ada yang masuk arah single inferno tes balon stone slammer spam everybody tanpa keraguan di hati langsung turunin semua unit boy nabrak monolith kasih spell amarah satu buka warden ability juga langsung ngelindungin balon yang lagi ditembak monolith kan lumayan boy monolith tidak bisa mendemak balon sama sekali monolith macam apa itu royal champion juga turunin dari kiri ke arah multi inferno bekuin dulu eagle cc-nya keluar kepancing apa kepancing digi ya padnya digi aduh harusnya elektrowel gak sih tapi nanti juga kepancing sama royal champion yang udah mulai masuk jadi ya pelajarannya harusnya jangan dulu nurunin champion dan juga padnya pake elektrowel kali ya supaya kalau cc-nya darat itu bener-bener gak kepancing boy lumayan lah ya pengalaman boy bekuin dulu ini ricoset cannon itu adalah lawan terberat untuk royal champion dan spirit fox soalnya bukan masalah royal championnya yang tewas boy spirit foxnya ilang spirit foxnya sementara area kanan aman area kiri juga masih rame kita gas buka champion ability ada hog puppet ada hash file everybody ngebut everybody lebih cepat hog juga bantu nebe-nebe buat royale championnya bomb tower terakhir masih ada tesla ya gak keliatan teslanya guys tapi ya sudah beres-beres naga masih rame royal champion masih hidup walaupun sudah tidak ngebut beberapa bangunan sampah yang tersisa lagi dibersihin dan beres beres boy let's try another one bikin pasukan dulu dan seperti yang aku katakan tadi boy padnya harus sedikit diubah ya untuk grand warden kayaknya pake electric owl ya belum maxi tapi gak masalah pake aja buat grand warden moga aja bisa ngancurin bangunan cece jadi gak ada cece yang keluar kan lebih jos lagi boy terus gimana kalau cecenya super minion dilawan ya nasib itu mah di dalam coce masak pasukan adalah salah satu bentuk kesabaran but aku tidak sesabar itu hari ini juga kebetulan nge-legend lagi WS nih boy lagi ada wangi-wanginya gitu jadi langsung aja kita cari lawan dan bikin jadi 4 kali rata boy dan lawannya wah TH-15 ini adalah salah satu bentuk hoki tertinggi masih sebenarnya ini kurang layak buat dilihat ya cuma yaudah boy kita mau ngeliat aja efektivitas dari pemakaian electric owl kalau dilihat ini kan PK-nya jauh banget di kanan di luar jangkauan cece Queen sama King juga di kiri jauh banget di luar jangkauan cece sementara yang ada di cece itu yang ngurus cece cuma naga dan kawan-kawan yang terbang jadi kalau isinya ice golem atau lava hon ya auto ngelamun sih gak bakal ngapa-ngapain royal champion juga masih di hall bisa turunin langsung karena bangunan klan kastilnya juga udah hancur apakah gak ngelawan cece ngaruh ya sangat ngaruh boy harusnya apalagi kalau cecenya ice golem 3 biji yang dimana ngebekuin pasukan pas lagi di tengah-tengah lagi ditembak scatter shot lagi ditembak inferno monolith th dan kawan-kawan horornya berasa bejir dan ini 4 ya 4 rata lumayan boy 160 tropi dan sakit dulu buat video kali ini seperti biasa tetap semangat jangan menyerah dan teruslah jadi beban klan dan jangan lupa mainlah naga sekarang juga cukup sekian haturnuhun boy bye bye Terima kasih.